Intro Gini, saya mau jawab yang paling penting dulu bahwa hari ini itu kan seakan-akan ada dua persepsi yang negatif bahwa PSSI memberikan kontrak senilai 16 miliar, ini yang beredar kan? kepada erigo itu kan tendernya gak seperti itu isinya bahwa PSSI kita tentu berusaha mendapatkan nilai-nilai komersial supaya pendanaan PSSI ini tidak tergantung dari hanya pemerintah tetapi PSSI juga mencari pendanaan untuk apa? untuk tim nasionalnya dan seluruh kegiatannya jadi ini bukan kita ngasih, justru kita menarik komersial nah disitu kan tendernya jelas waktu itu kurang lebih yang ikut mungkin 20 perusahaan lalu kita waktu itu buka secara transparan siapa yang terbaik memang saya ada preference saya mau local brand ya kita upayakan local brand ya kan gak ada salahnya dong kalau saya berpihak dengan local brand nah cuma bukan berarti kita perjudis ya dengan tentu seperti grup besar kalau mereka sendiri ingin ikut bidding dan angkanya bagus nah ternyata setelah dalam waktu itu kita tender kita lihat ya memang erigo yang terbaik penawaran secara komersial dimana ada tiga hal yang ditawarkan menarik satu cash, nilai uangnya nilai uangnya itu 4 sampai 8M itu angka yang saya rasa sebelum-sebelumnya pun gak setinggi itu nah lalu ada juga in kind atau penyiapan daripada seluruh yang dibutuhkan misalnya tim nasional main apa segala itu kurang lebih angkanya 19 sampai 21M karena kan memang kebetulan kita pertama kali sekarang tim nasional itu U17 training center, U20 training center yang perempuan juga training center yang ini kan semua benar-benar masif gitu ini pertama kali jadi kita memerlukan juga ya supply yang maksimal yang dibutuhkan oleh para pemain dan pelatih nah terus yang menarik juga ya kita ada istilahnya Royal TV atau bagi hasil itu kita mendapatkan 7% ini belum pernah selama ini kita mendapatkan itu nah tentu setelah kita lihat itu ya kembali ya kita coba bicara apa sih nanti rencana daripada sistem daripada jersinya, bajunya, ini, ini, ini ya kita lihat memang mereka ada keseriusan keseriusan supaya bisa sesuai dengan standar yang waktu itu mereka komit kepada kita nah ketika ada interaksi misalnya di awal oh baju latihannya kurang menyerap kan langsung diganti dengan kualitas yang sesuai distandarkan kalau baju pemain saya rasa kadang komplain deh pemain pemain ngeliat bajunya itu benar-benar ngeresap gitu nah kalau dinamika desain ya kembalilah kalau desain itu kan tesnya saya tesnya mereka tesnya yang di sana yang di sini kan beda itu sih nah tetapi kalau saya ngeliatnya bahwa tadi kesempatan kepada lokal brand secara komersialnya juga oke dan juga secara kualitas masih sesuai yang kita harapkan perbaikan perlu nah itu yang kita lakukan makanya tadi terus terang poin yang saya-saya sangat keberatan seakan-akan PSSI ini ya memberikan tender ke orang senilai 16 miliar padahal kebalik justru ini tender terbuka PSSI mendapat komersial nah yang kedua ada yang nulis lagi AirSpo, AirExport nggak ada hubungannya iya kan dan saya sangat keberatan ketika nama-nama saya dipakai untuk hal-hal kecil gitu saya di konteks kerjaan saya yang lain banyak sekali saya menyikat kasus-kasus korupsi gitu sama di PSSI juga saya melakukan pembersihan nah masa dengan tentu prinsip yang saya udah jalankan selama ini tiba-tiba saya nebeng itu nggak ada makanya silahkan buka silahkan buka saya nggak ada kepemilikan disitu saya bersih iya kan dan itu yang saya minta juga sadat waktu itu ya silahkan dat ngomong apa adanya saya nggak takut ya mau diperiksa juga boleh kok gitu nah hal-hal seperti ini saya memohon dalam membangun sepak bola ini kan kita perlu kebersamaan nggak bisa hanya melakukan isu-isu kontroversi yang sehingga juga kadang-kadang ya mengganggu dari persiapan timnya itu sendiri ya ketika mau tanding apa ngedengar yang ini-ini kan justru kalau kita mau tanding kita mesti benar-benar pemain ini harus benar-benar fokus kepada persiapan itu tapi itu dinamika ya dan saya sangat terbuka sebagai figur yang tentu senang dikritisi ya saya nggak marah tetapi saya ingin meluruskan tadi konteks-konteks seakan-akan PSSI memberikan uang ke orang 16 miliar justru ini kebalik dan seakan-akan tadi oh saya menunggangi ya kebijakan yang ada di PSSI saya nggak ini 2 tahun ya kita punya review lagi ya kan dan kepengkelasan saya sampai 2027 kalau saya mau kan sebenarnya bisa sampai 2027 cuman waktu itu kita ingin coba try and error supaya dia juga diberi kesempatan untuk recover termasuk ini juga Pak yang soal kudingan ada conflict of interest karena ada salah satu petinggi di perusahaan Bapak juga merupakan orang tua dari yang ESPO itu Pak itu gimana itu sesuatu yang dinamiknya nggak bisa saya larang ya kan kalau tadi saya yang ikut nah itu salah ya tapi kalau profesional saya ya atau mungkin di tempat saya kerja lain mereka ada sodara bikin ini masa oh nggak boleh Anda nggak boleh bisnis karena Bapaknya nggak bisa dong itu kan yang namanya kehidupan di Indonesia ini selama konteksnya tidak ya melanggar tadi prosesnya itu ya kita lakukan gitu ya tidak ada konflik dalam arti apalagi saya terima ini ini nggak ada dan saya pastikan itu dalam membangun sepak bola Indonesia Indonesia tidak mungkin hanya timnas klub tanpa memikirkan grassroot sistem pelatih sistem perwasitan tidak mungkin tapi kan kompleksitas daripada PSSI ini sudah berjalan cukup lama ya dimana manajerial harus diperbaikin manajemen keuangan harus diperbaikin sistem daripada agenda daripada tentu kepelatihan perwasitan sistem kompetisi kalender harus diperbaikin karena itu dengan keterbatasan saya sejak awal saya bilang sebagai ketua PSSI saya tidak mungkin menyelesaikan ini dalam waktu 6 bulan atau setahun makanya sejak awal saya bilang saya akan fokus kepada tim nasional dulu tahun ini itu dari awal saya bilang kenapa ya kembali kalau dilihat di seluruh dunia yang namanya asosiasi sepak bola inggris ya fokusnya tim nasional dia gak fokus inggris primer league ya kan di itali ya kan dia fokus tim nasional itali dia tidak bicara seri A tapi dia punya power gak kepada seri A punya nah itu yang saya bilang sejak awal saya ingin memperbaiki tim nasional dulu nah sejak itulah kenapa kalau kita lihat tadi saya ulang lagi sekarang pelatih wanita sudah ada coach mochi lalu juga ada coach sintayong untuk senior dan U23 lalu ada coach indra safi U20 ada coach nova U17 dan mereka semua saya targetin saya targetin ya semua ada A, B, C target nah ini yang kita dorong gitu nah tentu hal seperti ini kita rapihkan nah lalu gimana contoh kan sampai sekarang belum ada kesepakatan kita SEA Games prioritas atau tidak AFF prioritas atau tidak ASEAN Game prioritas atau tidak ya kan termasuk AFC Cup U23 atau senior prioritas atau tidak kan kita belum punya nah apalagi ini tahun pertama makanya kemarin saya bilang oke sekarang kita bikin kalender sampai 2027 supaya kita bisa metain total jangan sampai nanti kita sebagai stakeholder sepak bola ribut di kandang sendiri padahal cita-citanya tim nasional yang pengen bagus liganya pengen bagus nah dalam perjalanannya dinamika itu terjadi ada di ASEAN Game ada di AFF ada di SEA Games untuk mengantisipasi itu sebenarnya kita sudah bicara waktu itu ke Liga gimana kalau nanti U23 kita punya kesempatan bagus nah karena itu Liga bersepakat merubah aturan dimana klub yang pemain U23 nya dipanggil ya aturannya dilepas supaya apa supaya dia tidak ikuti aturan U23 dia pakai pemain yang dia punya tanpa nah jadi sudah ada pembicaraan itu tetapi ketika saya mendapat informasi bahwa hanya sembilan pemain yang mau dilepas ya saya gak mungkin apakah kita sebagai bangsa ini tidak punya empati dan kebersamaan nah disitulah saya melakukan yang namanya sesuai dengan aturan ya bahwa kita ini otoritas tertinggi sepak bola saya bilang stop ya tetapi bukan stop pribadi kita bicara sama Exco kita bicara sama stop ya dan terbukti hari ini kumpul semua pemainnya ya itu pun masih ada kesulitan ada yang belum dapat visa ada yang belum recover dari cedera macam-macam ya kan nah tetapi kemarin kan kita panggil lagi liganya sama Exco ayo jadi maunya gimana oh pak kalau kita berhenti total oke asal komitmennya tetap kayak kemarin pemain U2H3 nya tolong dimaksimalkan sesuai dengan pembicaraan makanya ketika mereka yaudah dia mau jalan lagi saya oke saya bukan pemimpin yang istilahnya pokrol bambu maksudnya keras kepala gitu saya ini kan sangat egaliter selama tadi kita punya tujuan yang sama dan solusinya kita ada gitu nah makanya kemarin waktu Exco ketemu oke silahkan kalau mau bergulir tapi selesai lebaran kita duduk lagi kalender sampai 2027 seperti apa karena kita akan menghadapi kendala yang sama baru bicara begitu malamnya ada announcement AFF ya menggulir kejuaran Asia Tenggara klub yang dimulai tanggal 17 Juli sampai 31 Mei tahun depan ini kalender mana lagi ya ya terus ada lagi gimana Pak Piala Presiden gimana Pak Piala Indonesia ya saya sih sebagai ketua umum ya semuanya pengen tapi apa mungkin pemain kita 365 hari bermain itu kan manusia juga ada fetiknya ada cederanya ya fetik apa kecapean pikiran badan itu bisa cedera dan mereka bukan robot mereka manusia seperti kita nah itulah kenapa saya bilang juga dengan berbagai pihak stakeholder kita harus bikin kalender yang baik nanti misalnya kalau kita sepakat AFF bukan prioritas ASEAN Game bukan prioritas karena kan bukan kalender FIFA dan tidak mungkin liganya berhenti terus oke berarti kita tirim dong tim muda nah tapi kalau C Games ya kita harus kirim tim dong itu muka kita ya kan AFC Cup ya haruslah kirim dong ya ini kan road to World Cup nah tetapi U23 AFC Cup mungkin karena bukan Olimpiade nanti 2027 ya gak perlu serius kan ini semua dinamika supaya Pak liganya jalan tetapi juga gak bisa semua kalender diikutin ya kan ya kan dan kita tidak punya talent pool sebanyak itu ya sistem daripada kompetisi kita grassrootnya belum jalan nah itu yang kita bicara dinamika supaya makin hari makin baik ya mungkin kalau suruh detail jelaskan maunya apa sebenarnya sudah ada di blueprint yang saya paparkan di FIFA sampai 2045 ya dimana disitu ada tolak-tolak ukurnya nah saya hari ini membangun fondasi ya tidak mungkin mentransformasi sepak bola Indonesia hanya waktu 4-5 tahun selesai ya kita tahu Jepang itu punya program ya 50 tahun nah pertanyaannya antara ketua umum yang hari ini akan datang dan seterusnya masih memegang gak panduan yang disepakatan itu nah itulah yang saya mau bikin hari ini panduannya supaya semua bersepakat siapapun yang gantiin saya 2027 ya silahkan pakai ya kan tapi kita harus sepakatin semua ini formula yang memang sudah diakuin FIFA pemerintah mau kita di PSSI ASPROF semua mendukung gitu ya karena kenapa kalau kita ganti terus udahlah ya kita bicara apakah mengelola PSSI segini besar gak perlu uang kan perlu dana orang akan sponsor ke PSSI orang akan percaya ke PSSI kalau apa ada tim nasional yang berhasil ada manajemen yang profesional dan transparan ada sistem kepelatihan yang menyeluruh sampai bawah ada sistem yang namanya perwasitan menyeluruh sampai bawah kompetisi yang berjenjang ini komplikasi kalau saya mau legacy saya simple saya membuat fondasi yang bisa dipakai untuk seterusnya dan ini agenda semua stakeholder sepak bola bukan agenda eritohir nah selama saya mimpin saya akan mengasih lihat seperti apa prosesnya ya contoh tidak ada lagi penunjukan langsung mengenai tadi TV deal apparel enggak ada semuanya tender tapi tender pun laku kenapa kalau tim nasionalnya ada prestasinya gitu kalau enggak siapa yang mau datang gitu nah ini yang kita dorong makanya contoh kayak pelatihan eh perwasitan perwasitan ini kenapa kita serius membenahi terlapas ada FAR ya FAR kan banyak orang berpikir katanya FAR mau mulai lah FAR nya udah siap wasitnya belum siap jumlahnya enggak cukup terus masa musuh dipaksain FAR siapa enggak ngerti mencetnya aja salah ya kan nah ternyata terdelay artinya apa disitu mesti dibalik bukan berarti eritohir atau PSSI atau liga tidak komit kepada FAR tetapi ada fundamental yang belum benar di sepak bola Indonesia people SDM nya nah karena itu dengan training 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 dengan sistem segala baru bisa nanti championship nah tahun depan bisa tetapi kan daripada tidak ada lebih baik telat tapi paling enggak jalan gitu sekarang cukup disitu tidak ya FAR tidak menyelesaikan daripada pertandingan yang baik kenapa perwasitan Indonesia perlu waktu makanya kita dorong lagi tahun depan kita ingin ada wasit-wasit asing yang tandem ya mau dari Jepang dari Inggris dari mana pokoknya yang tandem tetapi kita enggak mau wasit ini yang dari luar negeri juga di kontrak full setahun kenapa nanti kena lagi match fixing ini kan susahnya itu nah dengan mereka bergantian dan ada pengawasannya menyeluruh jadi kita ada yang namanya check and balance dan apalagi sistem perwasitan ini nanti digitalisasi kita udah siapin yang dari Inggris kemarin kita udah down payment sistemnya nanti semua perwasitan itu transparan ya penugasan transparan lalu kalau ada kecelakaan direkam nah wasit lain bisa ngeliat kalau klub enggak suka langsung komplain di sistem Indonesia ini luas dan ini pun sistem ini baru sampai Liga 1 dan 2 tahun depan belum Liga 3 Liga 3 nanti 2026 Indonesia ini kepulauan ya gimana kalau kita ingin mengontrol semua ini dengan hanya badan kita enggak mungkin harus ada sistem digitalisasi yang transparan disitu kelihatan semua sistemnya nah kapan Pak Erick ini lagi installment baru bayar setengah kan perlu cash flow juga nanti tahun depan udah mulai bisa sistem ini ya bukan tahun depan di musim kompetisi depan tapi wasitnya di training terus terima kasih sama Ogawa Sang terima kasih sama Jepang yang mau nah nanti kita juga sudah merekut satu orang peratap dari AFC yang akan bantu juga ini pengawasan dan juga training perwasitan nah itu baru wasit kita belum ngomong pelatih nah jadi kompleks gitu jadi saya legisinya simple saya ingin membuat sistem dan fondasi sehingga leadership yang akan datang dia tinggal compliance dengan sistem yang transparan dengan KPI tolak ukur yang transparan itu nanti siapapun leadershipnya ya silahkan atau kalau nanti dicawe-cawe ya kelihatan juga kan kalau performance-nya hari ini sampai 2027 oh enggak dari Ogawa Sang dari Pratap akan melihat availability dari wasit-wasit yang ada di dunia bisa aja nanti dari Middle East gitu kan karena ini kita gak mau mereka dikontrak satu musim takut juga kita nanti ikutan lagi nah justru kita ingin ada check and balance dan juga ada tadi transfer knowledge dan kemarin dicoba sama Ogawa Sang ada dua pertandingan itu berjalan sangat bagus kan katanya wah beda kelasnya liganya ya alhamdulillah hari ini berjalan ya tanggal 5 hari ini mau uji coba dengan Saudi tanggal 8 sama UAE itu nanti tanggal 15 baru sama Qatar 18 Australia itu udah real ya 21 sama Jordan ya memang tidak 100% yang kita mauin Justin Hafner hari ini dari Kerezo Osaka baru mau melepas setelah tanggal 17 Nathan tidak ada informasi tapi yang namanya Justin dan Nathan ingin sekali bermain ya cuman memang karena mereka itu sedang dipinjamkan dari Wolfhampton ke Kerezo Swansea ke Herenven jadi dia ya ada dinamika itu tapi ya kembali ya kan Indonesia ini sepak bola main 11 orang bukan 2 jadi dengan tim yang ada ya tim yang ada harus siap dong harus siap tim ini melihat mata-mata musuhnya ya bahwa ya kita juga manusia kita juga bisa main gitu jangan justru wah ini gak ada lah di jamannya hari ini PSSI gak ada pemain bisa bicara begitu ke saya ya kalau gak percuma ya percuma kita fokus training semua percuma ngapain gitu nah itu yang kita dorong ya sama Kotsin tetap mentargetkan lolos dari grup itu saya apresiasi kalau ternyata bisa semifinal luar biasa ya kalau bisa tiga besar olimpiade dan ini sesuatu yang menurut saya bukan mimpi di awang-awang kenapa dari 24 pemain senior kita kan kemarin secara track waktu di kejuaraan AFC atau kemarin itu kan ada 9 sampai 11 pemain U23 artinya mereka sudah bermain yang di level lebih tinggi jadi ya kita harus kasih harapkan dan ini kemarin saya juga bukan tipe pemimpin yang mohon maaf misalnya tidak menghargai pengorbanan klub dan liga gitu main stop-stop aja enggak momentumnya ada kalau memang kita tidak punya U23 kita yang bagus ya ngapain kita juga abis-abisan ini kan yang namanya sepak bola ya itu ada golden era ya terjadi di Belgia terjadi di Inggris terjadi nah momentum golden 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 generation itu enggak enggak bisa kita predik gitu loh nah hari ini ada masa saya kita enggak mau maksimal ketika momentumnya ada gitu kita U17 kita U20 kita ini sekarang training center kualitasnya belum masih jauh sama senior yang sekarang U22 U23 silahkan cek kenapa Coach Nova keras kenapa Coach Indra Safi keras kualitasnya masih kalah tapi jangan karena mereka kalah terus kita tetap tandingin U20 lawan Thailand U20 lawan Uzbekistan kemarin lawan China back to back ya kan kita coba dong masa terus wah karena talent poolnya kayaknya enggak sebagus dulu yaudah lemesan jangan kita tandingin terus siapa tahu ya terjadi lompatan-lompatan gitu kalau dari target berarti itu tadi ya Pak paling enggak sampai pasal grup tetapkan komitmen saya dan coachin seperti itu tapi ya kembali kita harapin lebih berarti itu juga terkait ini mungkin pertanyaan dulu terkait dengan panjang coachin tergantung itu kalau lulus pasal grup aja asalkan enggak sampai semifinal pun tetap diperpanjang coachin gini saya rasa coachin dengan saya sama seperti saya juga dengan coach mochi dengan coach indra dengan coach nova treatmentnya saya sama saya mentreat mereka sebagai tim yang solid dengan saya mereka bisa WA saya anytime bisa telpon anytime tetapi sebagai profesional ya kita mesti punya target dalam hidup kita coba jalanin targetnya nah kekeluargaannya berikutnya jangan dibalik kekeluargaan dulu tapi tidak ada profesional dan targetnya ya nanti kita lihat kalau ternyata hasilnya bagus ya sesuai kalau belum bagus ya kita ngobrol gitu ya kan ya maaf kalau saya kaku ya karena ini prinsip buat saya sebagai profesional atau saya sebagai ketua umum ya selalu ingin ada target gitu karena saya menariatkan diri saya juga misalnya contoh ketika saya masuk sejak awal kok saya belum melihat pemain apa saya udah pernah waktu saya diomongin saya bilang saya mau sepak bola yang bersih dan berprestasi saya mau targetnya seratus besar sejak awal loh hari ini baru seratus tiga dua seratus tiga empat semua nulis loncatan tertinggi ya so what belum seratus gitu kadang-kadang belum lah targetnya kan seratus ya kan jangan eforia terlalu dini gitu oh ini naik lapan tingkat dari banyak negara Indonesia paling mahasis belum seratus ambisius ya itulah saya 100 ini bakal tercapai kapan kalau dari perhitungan ya secepatnya kalau bisa ya sampai 2027 ya tergantung window-nya ya ini kan masalahnya kan ya kan ini kan ada hitungannya saya gak bisa tanpa hitungannya kan ya target harus ada dong nanti kita hitung ya kalau misalnya sama Irak seri sama Filipina menang ya mungkin kan naik lagi ya kalau lolos kualifikasi rontri itu naik lagi gak tau nilainya berapa itu nanti di rontri lawan siapa saya gak tau lagi belum kebayang gitu dan saya pastikan ya kita juga jangan eforia misalnya nanti kita rontri ya dengan tim yang ada cukup belum belum rontri itu kualitas timnya lebih berat lagi loh artinya apa ya tadi jumlah pemainnya harus lebih gemuk lagi ya pemain baru apakah dari dalam apakah dari luar harus lebih gemuk lagi kenapa ya kemarin kan kejadian waktu Vietnam kebayang gak kalau kemarin gak ada Tom gak ada Ragnar Ivar Rafael Arhan kan di sepak bola kan mungkin artinya apa saya selalu bilang mesti ada 2 kali 11 kalau bisa 3 kali 11 contoh sekarang U23 kita ya ketika Elkan tidak bisa main mungkin out of the season Justin belum dilepas Nathan belum dilepas ya di kanannya Asnawi udah lewat umurnya kan ya tetap ada pemain lain yang harus bisa gitu tapi kan dinamikanya memang tipis masih gitu jangan ngeliat oh tim kita ini tipis kalau ke level grup 3 lagi nanti tim ini gak cukup ayo salah mana gak tahu nanti tergantung dengan hasil dari Liga 1 ada gak bintang-bintang baru ya mungkin di U20 tiba-tiba ada muncul lagi baru gak tahu lah kita lihat atau U17 tiba-tiba Arhan kakak menggila gitu ya kalian gak tahu kan Calvin selama saya belum salaman saya gak bisa komen kalau saya selalu begitu kalau rumus di ruang biarin aja lah kecuali udah salaman saya udah foto ah kayaknya bener gitu aja iya dong kan gak mungkin saya sebagai Eric Thohir yang punya reputasi internasional lalu jaga saya punya keseriusan tiba-tiba hanya berdasarkan gosip saya gak mau jadi kalau salaman ah oke ini bener gitu kan orang Martin Pais juga masih proses kan gitu belum tahu nanti kita lihat karena kembali kita sudah konkret dapet data ya memang ya enggak di kita memang ada bukti-buktinya tinggal di mana ini gitu ya kan apa namanya bisa menang gitu dalam upaya ya kita akan berusaha semaksimal mungkin gitu ya ya kita lihat kita lihat ada dua pemain tapi sebelum salaman saya gak mau komen nanti tapi sebenarnya confirm ya Pak dua pemain lagi proses gitu loh Pak maksudnya kalau suratnya suratnya masuk ya ada dua ada dua ya dan itu posisinya back dan striker kalaupun Calvin kan dia bisa main tidak hanya back tapi juga sayap bisa juga defensive midfielder dia juga punya tendangan yang cukup mematikan nah kalau ada Tom ada dia ya kan kalau tendangan tendangan itu kan agak cocok gitu kan gitu kan striker kita salah satunya striker tapi ya perlu waktu striker ini untuk bisa menjadi tulang punggung utama gitu saya pastikan bukan itu pastikan bukan itu ya kan itu masih masih bicara gitu kan masih bicara karena belum salaman kan gak bisa ngomong gitu Pak ini untuk lolos ke round 3 optimis buat ya Pak ya kembali ya kita harus siapkan sebaik-baiknya bahwa tanggal Liga kan kalau opsi 1 opsi 2 ini kan Liga kemarin akhirnya 15 April mungkin akhir Mei berhenti ya atau pertengahan berarti pemain ada waktu istirahat sebelum kita panggil lagi training kita maunya 31 Mei 1 Juni pemain udah masuk ya itu kan FIFA matchnya tanggal 3 atau 2 saya lupa kita mau 2 hari karena gini loh pemain kita ini perlu waktu untuk bermain bareng gitu karena ada pemain juga yang main di luar negeri belum menjadi pemain utama yang di Indonesia juga U23 nya belum menjadi pemain utama jadi kan ini perlu gel perlu waktu mereka nah jadi kalau kita bisa tepat tanggal 31 1 udah mulai training center semua pemain sehat ya ketika lawan Irak dan Filipin ya tim kita bisa maksimal dan saya pesen juga kepada GBK rumput harus maksimal ya karena ini pertandingan dunia disorot dunia saya udah memohon berkali-kali kepada GBK dan mereka punya keseriusan ya saya minta rumputnya maksimal dan karena ini kan pemerintah juga sudah renovasi GBK beberapa kali loh Pak Bas Pak Basuki saya berharap ya ada masing-masing tanggung jawab masih ini Pak terkait target tadi ya Pak Pak Erick saya masih 3 tahun ke depan memilih PSSI Pak Erick pengen PMS itu meraih apa meraih apa apakah trofi atau hanya sekedar yang hari ini sih peringkat dulu kan gak mungkin peringkat 100 juara Asia Cup itu kayaknya gak mungkin juara itu lima puluhan ke bawah lah kalau kita ngomong juara Asia gitu ya kembali ini yang saya tawarkan kepada nanti Liga Exco Stakeholder gitu jangan debat kusir di di udara yang justru membingungkan persiapan semua gitu ya kalau saya mungkin saya udah pernah tawarkan ya SEA Games kita fokus ASEAN Games kita kirim tim muda ya lalu di AFC senior U23 kita harus serius di AFF ya kita sebagai trial aja gitu itu yang saya tawarkan saya gak tau apakah terus saya dihujat lagi gak setuju maunya juara terus ya saya juga mau juara terus tapi kan masalahnya liganya harus berhenti total berarti ya kan kan gak mungkin liganya berhenti total gitu ada beberapa nama ada empat satu gajinya udah keluar angkanya saya lagi mikir berapa kali lipatnya sin pak enggak lah kalau di IRTEK itu kadang-kadang biasanya suka gak setinggi pelatih ya ya cuman kan ya lagi mikir aja nih ada tiga empat nama Eropa 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 ada dari Jerman ada dari Spanyol ada dari Belanda ada yang Inggris ya kita lihat aja DIRTEK ini harus bisa menjadi leader daripada semua coach yang egonya gede-gede iya kan dia sebagai DIRTEK harus bisa memanage daripada ego daripada pelatih-pelatih yang ya bagus punya ego dan target tapi dia harus bisa memanage yang kedua tentu membantu tadi membuat blueprint ya dan juga bantu nanti sistem kepelatihan tadi seperti yang Ogawa Sang di Perwasitan ini sistem pelatihan dan juga nanti jangka panjang menemukan formula sepak bolanya Indonesia ini formulanya mau kayak apa gitu negara-negara top 20 di FIFA itu dia punya formula sepak bolanya Jepang sudah menemukan makanya dia cukup konsisten ya kalau kita baru top 100 ya 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 mesti jauh lah tapi kita harus mulai upaya sistem mainnya apa jangan gini loh nanti coach mochi mengeluarkan sistem lain di putri di putra sistem lain ya mungkin berbeda gak apa-apa lah ya tapi tiba-tiba coach indra lain coach nova lain coach sitayong lain pemainnya bingung loh mainnya pemain kita yang sekarang cukup senior seperti Tom Hay Ragnar ataupun beberapa yang dari Indonesia pun pasti mereka juga mempertanyakan ke depan juga sistemnya seperti apa di Indonesia itu berarti bakal diabga atau tetap pakai itu atau enggak tahu saya kita lihat aja saya bukan saya bukan ahlinya meramu formula permainan sepak bola saya ahlinya di manajemen tapi ya formula itu kita lihat kan itu mesti dibicarain stakeholder apakah itu artinya apakah itu artinya nanti penunjukkan dirtec itu akan pengaruhi posisi pelatih kepala timnas kan ngomongin bapaknya ngomongin sistem sepak bola itu harus sias kata bisa saja bisa saja berarti memang akan ada kemungkinan bisa mungkin dirtecnya ngomong dari Sintayong atau malah sebaliknya dirtecnya akan mencari pelatih yang sesuai dengan apa yang dia indirikan dinamika itu pasti ada enggak ada salah dan benar yang penting kita saling merespek pemikiran untuk memberikan yang terbaik jangan debat kusir saya mau main ini enggak bisa ini kan Indonesia bukan Erick Thohir bukan Sintayong bukan Dirtek bukan Indasawi ini kan Indonesia kita harus di bawah payung itu enggak tahu itu yang tadi saya bilang saya bukan akhirnya meramu daripada formula pertandingan saya lebih ahli di manajemen saya sudah baca-baca saya ngerti sebagian tapi saya bukan ahlinya lebih baik para stakeholder yang benar-benar mumpuni nanti duduk seperti apa contoh ini kita ngomong ini dulu lah ngomong Jepang punya formula lain Korea punya formula tapi kan kalau kita ngeliat sekarang kita membangun tim nasional kita ada pemain Indonesia dan naturalisasi kebanyakan dari Belanda apakah itu bukannya dicampuran juga nantinya kan kita enggak tahu saya enggak bisa komen itu karena kan kalau naturalisasi kita kebanyakan seperti sebelumnya tidak ada grassroot misalnya naturalisasi kita 10 dari Brazil ya mungkin beda lagi tapi kan menurut saya in realita bahwa secara jangka pendek menangka panjang kita tidak menutup naturalisasi kita selama ada daerah Indonesia seperti contoh hari ini ada Welber dia main di Brazil nah sistem permainnya beda lagi tapi apakah kita ngikutin dia atau dia ngikutin kita ya itu yang saya bilang mesti diramu tapi secara logika karena kedekatan kita dengan Belanda dengan Eropa ya bukan enggak mungkin ya kita banyak mixed blood atau diaspora dari sana itu kode bahwa enggak akan jauh-jauh dari gaya bermain Belanda karena banyaknya pemain flask yang enggak juga karena gini perbedaan sepak bola Belanda dan kita kan size tinggi badan kan enggak mungkin kita sama oh kita mau main bolanya total football kayak Belanda karena size kita enggak setinggi itu nah ini memang ini masih dinamika kita enggak usah bingung-bingung sendiri saya juga bingung ini saya mau mulai intervensi tahun ini sebagai otoritas teringgi sepak bola boleh kan iya macam-macam pokoknya demi kebaikan Liga habis itu saya kasih fondasinya habis itu mereka jalanin intervensi mungkin yang paling konkret mungkin bentuknya seperti apa Pak? iya banyak lah iya banyak bukan sekedar kalender lah kemarin kan sebenarnya saya sudah intervensi apa? bukan wajib Liga punya pemain U23 1x45 menit di Liga 2 U20 kan saya sudah intervensi tapi intervensi baik bukan intervensi konyol maksudnya itu kan ada maksudnya gini kalau kita nanti kemarin kan Liga minta kita minta pemain asing ditambah betul enggak? karena nanti bersaing di gini gini wah wah gitu terus kalau asing ditambah terus pemain Indonesia hilang semua gimana? nah makanya saya intervensi oh U23 nya harus ya U20 nya harus ya kan begitu sama tim nasional kita bukan berarti oh Pak Eric ngambil dari Belanda yang lokal yang enggak lah emang kemarin juga di Vietnam dari 11 pemain 5 yang 6 kita ya hasil dari kelolaan Liga klub kita gitu kan yang 5 dari klub luar gitu kan kan enggak apa-apa ada lah seru lah nanti seru lah tunggu aja kenapa? iya karena gini kalau kita lihat rating TV Liga turun rata-rata turun silahkan cek sama televisi ya kan terus penonton sepi nah itu kan mesti ada aturan dong kalau enggak klubnya mati ya makanya saya juga bilang sama pengelola televisi dari grup MTX STV kita duduk ya apakah pertandingan Liga ke depan Jumat Sabtu Minggu plus Senin satu game tapi klub-klub ini bisa dapat uang tiket enggak hanya uang TV gitu kan kalau enggak kalau dipaksain enggak pokoknya harus main jam 3 sore siapa yang nonton panas udah gitu Senin Selasa Rabu Kamis siapa mau datang artinya apa mesti ada keseimbangan antara broadcast ya kan harus kita utamakan karena income terbesar dari broadcast seratusan miliar baru sponsor tetapi juga kan klub harus kita kasih nafas dong ya dengan ada apa merchandise dengan ada apa ticketing jadwal yang pasti sampai 2027 ya nanti kalau jadwal udah 2027 kita udah enggak usah ribut kayak begini ya kan kan saya minta sampai 2027 loh sekarang nah ini kan ada formula nah sama championship itu juga untuk memperbaikin rating karena sekarang udah udah enggak ada apa ya ya trendnya itu angkanya lihat aja di televisi gitu ya kenapa juga saya setuju pemain asing kualitasnya ditambah ya supaya mainnya lebih rapi gitu dan perwasitan nanti jadi kunci kenapa saya enggak mau nanti setiap main prit prit terus begitu prit pemainnya komplain berhenti 10 menit ya nanti akhirnya apa ketika ini para pemain liga main di tim nasional 15 sampai 45 menit udah ngos-ngosan kenapa di liganya banyak berhenti nah itu turunan-turun itu yang mesti kita benerin gitu apalagi ya pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Asia Tenggara artinya apa ya ekonominya baik artinya ada kesempatan kita mengangkat liga kita jadi nomor satu gitu nah seperti apa bumbunya seperti apa bumbunya ya percaya nama saya lah kan saya gak saya gak mungkin ngerusak sepak bola lah ya ngomong-ngosan saya mau ngerusak liga gitu tapi saya punya pemikiran yang ya kita tuker pikiran tapi saya tau lah ujungnya saya percayalah sama saya saya bukan orang yang seruntulan yang gak jelas target-targetnya gitu liga pun saya targetin nanti ya gak komen ya gak tau saya ya ya itu sama standarisasi dari klub itu mesti sama ya sekarang kenapa FIFA atau banyak pihak di luar tidak percaya sama kita ya udah terlalu banyak skandal gaji tidak dibayar betul gak tapi kita juga mesti jaga kalau ada pemain asing yang nakal klub kita gak boleh dirugiin itu yang saya bilang sama pemilik-pemilik klub mesti ada dong standar kontak yang sama gitu loh jangan juga kita mau dibohongin oleh agen dan pemain nakal ya kan liga Indonesia itu selalu apa kontrak pemain setahun setahun saya bingung dari pengalaman saya di luar negeri kontrak pemain setahun gimana bisa pelatih baru pemain baru tahun depan main lagi pelatih baru pemain baru mana mungkin kita bisa punya tim yang solid gitu dari pengalaman saya di Inter Milan di Disunited ya ada dinamika ngelepas pelatih tapi kan 70% mestinya core-nya sama betul gak bukan dari 11 tahun depan 6 ilang ke klub lain gimana bisa bentuk tim betul gak akhirnya apa kualitas permainannya turun bolanya lepas bolanya ini gak benar gitu ya passing salah ya ngendongnya lari kesana gitu yang namanya membentuk tim itu it takes 2-3 years ya kan di Inter Milan saya perlu 5 tahun untuk masuk kembali Champions League itu kan di Disunited masuk playoff lagi baru tahun keberapa 4 atau 5 makanya gaya-gaya bawa Wayne Rooney waktu itu kan ya kan tapi itu kan proses itu semua gimana nah ini yang saya pengen ya sama Liga duduk gitu bukan arogansi wah kayaknya Erik Thohir tau segalanya tapi ayo dong sama-sama ya bisa aja itu yang saya selalu tawarkan kalau memang itu menjadi tujuan yang baik untuk memastikan klub tidak bangkrut jangan sampai mohon maaf pemilik klub ini kutu loncat tahun ini punya klub ini tahun depan punya klub ini ya kan memilih klub itu adalah tanggung jawab tidak hanya kepada supporter ya dong ya kan gak mungkin klub itu kalau gak ada supporternya ya sendirian aja punya klub ya kan nah artinya apa mesti ada pemilik yang memang mencintai klubnya ini tidak pure komersial tapi nilai-nilai komersial di sebuah klub harus supaya apa sustain pendapatannya tapi kalau jual beli jual beli wah besok beli lagi klub di sono jual lagi ini trading klub atau pengen di bola kan gak jelas nah itulah standarisasinya harus ada dong di liga gak boleh punya dua klub gitu mesti ada kan belum sekarang bener gak boleh punya klub liga 1 2 3 4 7 bolehnya gak tahu kan kita mesti duduk ya kan standarisasi klub gimana sistemnya kan mesti ada standar nah itu yang kita harus bahas sama-sama kan gini-gini ketua PSSI pernah punya klub ya ya fleksibel selama tadi para supporter ya pemilik klub bisa duduk bareng kalau terjadi apa-apa tanggung jawab siapa FIFA membuat kantor di Republik Indonesia ini itu yang akan disorot makanya di FIFA selalu diomong tidak ada tandang kalau masih ada resiko-resiko keamanan yang terjadi kan juruan itu kan kenapa sih implikasinya karena FIFA hadir ini kan dan itu ada perbaikan gitu memang ada bilang kasus hukumnya gimana kalau kasus hukumnya ya saya nggak bisa intervensi kasus hukum seperti hari ini saya dengar salah satu pemain yang main ini yang ngatur hari ini cuma dihukum lima bulan kalau nggak salah putusan pengadilan ya Max Fikster udah hari ini pengadilan atau kemarin saya baca hanya dihukum lima bulan ya ya gimana saya harus hormatin tapi untuk di PSSI-nya saya mau hukum seumur hidup ya dong nah itu sama kan juruan sudah ada proses hukumnya kita harus hormatin tapi kan FIFA hadir disini bikin kantor tuh disana lihat aja tuh ada tulisan FIFA-nya ya itu ya karena mereka ingin bersama-sama emang FIFA buka kantor disini cuma buka ya enggak mereka udah ada event loh kemarin rapat Asia-Oceania udah disitu iya kan ada loh dan bulan Mei, Juni, Juli ada ada FIFA meeting lagi kan disini Asia-Oceania lagi itu media liput coba emang kita sering ada event FIFA kayak gitu kan nggak nggak pernah ada seumur hidup ini penuh sekarang gitu oke oke jadi bagaimana peluang mungkin Indonesia untuk menembus biala dunia 2026 atau mungkin di 2030 ya kalau kita fokusnya kalau lawan Iraq Filipin baik ya kita masuk ke kualifikasi tiga nah baru disitu kita bisa prediksi lagi gitu ya kita ya setinggi-tinggi kalau bisa tembus 2026 ya Alhamdulillah kalau tembus Olimpian Alhamdulillah tapi jangan langsung pasti tembus atau oh pesimis jangan lah kita kasih yang terbaik dulu gitu ya selamat menikmati